Para pelatih sepak bola Kabupaten Lombok Timur berkumpul dan membentuk tim sepak bola bernama Genter FC. Tim tersebut diisi oleh sejumlah pelatih kawakan Lombok Timur, seperti pelatih Persolo Tim Nasrun, Kuch Teguh, Palu Puji Agastani, hingga Rizal Usairi. Guna mengukur kekuatan, para pelatih tersebut mengadakan laga uji coba melawan PS Bintang Kejuaraan Legend, yang diisi oleh sejumlah pesepak bola senior seperti Kirby, hingga pemain lincah Superman, atau yang dikenal juga dengan nama Kambut, Kamis 4 Februari di lapangan umum Gotong Royong Mas Bagi. Dalam jalannya pertandingan, Bintang Kejuaraan Legend mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ialah Kirby yang berhasil menggetarkan jala gawang Genter Epsi yang dikawal oleh Coach Dayat. 1-0, unggul Bintang Kejuaraan. Tertinggal membuat Genter Epsi semakin intens memberikan serangan. Setelah menghasilkan beberapa peluang, akhirnya pelatih hasil warna sahabat yang juga masih aktif bermain, Hasbullah, berhasil menyamakan kerudukan, usai dengan baik ia berhasil melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang tidak mampu diselamatkan oleh Helmy Jeyton. Skor imbang satu sama. Di sisa babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan. Namun, tidak ada gol yang tercipta. Skor imbang satu sama tetap bertahan. Di babak kedua, Genter Epsi berhasil berbalik unggul. Memanfaatkan sebuah serangan balik lalu puji berhasil lepas dan sukses memperdaya penjaga gawang Bintang Kejuaraan Legend. 2-1, unggul Genter Epsi. Namun, keunggulan coach Nasrun dan kawan-kawan tidak bertahan lama. Ialah Suparman yang berhasil mencetak gol penyama kerudukan melalui sebuah pergerakan yang cukup baik. Memasuki pertengahan babak kedua PS Bintang Kejuaraan kembali unggul. Kali ini, Fahru Rosi berhasil melewat sejumlah hadangan pemain belakang Genter Epsi. Sebelum akhirnya, mampu menjeploskan bola ke dalam gawang. 3-2 untuk keunggulan Bintang Kejuaraan Legend. Sayangnya, keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Usai pada menit terakhir, Genter Epsi mendapatkan hadiah penalti usai pelanggaran terhadap coach Teguh. Asisten pelatih Persolo Tim ini mengambil sendiri penalti tersebut yang sukses diselesaikan dengan dingin. Skor tiga sama sekaligus menjadi kerudukan akhir rode laga ini. Diungkapkan lalu puji, Genter Epsi merupakan tim yang dijadikan sebagai tempat silaturahmi para pelatih Lombok Timur. Selain itu, tim ini dijadikan sebagai tempat bertukar pendapat serta menyamakan persepsi metode pelatihan. Adapun melawan Bintang Kejuaraan adalah sebuah persiapan untuk nantinya bertanding kembali melawan tim legend dari daerah lain. Ini kami dalam rangka silaturahmi antar coach Selombok Timur sebenarnya ini. Kami mengumpulkan diri sekedar untuk bersilaturahmi membahas misalnya ada hal-hal yang perlu dibahas dalam dunia sepak bola terutama dalam kepelatihan. Kami sambil bahas, sambil praktik juga untuk kami terapkan nanti di siswa kami yang ada di SSB kami, tempat kami melatih. Kami disini nyoba, yang pertama ada dua misi. Yang pertama misi latihan untuk persiapan melawan legendnya mantang. Ya makanya kami cari musuh yang agak kuat lah. Ini tujuan kami, makanya kami sparing dengan Bintang Kejuaraan.